Oh, ini ada yang belum nih, gitu loh. Ini belum ada yang meneliti tentang ini nih. Nah, itulah kebaruan, itulah novelty. Harus punya sumber literatur yang banyak, gitu ya. Terus harus cinta membaca, gitu loh. Biasanya kalau udah begitu sampai, ini nih, kacamata sampai matanya berair gitu ya. Karena mau gak mau melotot, terus gitu ya. Pertanyaan dari Mas Afrudin Marpong. Bagaimana membuat, katanya Mas, menampilkan novelty dalam penelitian kita agar penelitiannya menjadi lebih menarik? Ini memunculkan novelty agar menarik ini bagaimana, Mas? Mungkin ada tips dan triknya, Mas, di-sharing ke teman-teman peserta. Oke. Wah, ini untuk kuliah S3 nih. Kuliah S3, Mas. Harus punya novelty nih. Harus punya novelty. Iya, kalau S3 kan gitu, dituntut untuk punya, ada apa yang baru nih ya, apa yang baru yang merupakan hasil dari pemikiran si mahasiswa itu, gitu loh. Itu harus ada, gitu loh. Nah, itu caranya kita, dia harus punya peta, gitu loh. Peta dari tema utama yang menjadi fokus penelitiannya, gitu loh. Nah, jadi harus dipetakan dulu, gitu loh. Nah, dipetakan. Nah, dari pemetaan yang sudah dilakukan itu, itu bisa kelihatan dengan, ya pasti dengan perenungan secara mendalam, gitu ya. Itu pasti kelihatan ada celah-celah nanti itu di situ. Kalau kita sudah memetakan, nanti di situ kita bisa melihat ada celah-celah. Nah, celah-celah itulah yang bisa kita angkat menjadi suatu kebaruan. Yang bisa kita temukan, yang merupakan novelty bagi bidang ilmu itu sendiri, gitu loh. Jadi memang untuk membuat peta itu memang ya nggak gampang, gitu loh. Karena kita harus banyak baca berbagai-bagai literatur, gitu loh. Dari berbagai-bagai literatur, dari berbagai sumber, gitu ya. Kita baca, gitu ya. Kita baca, kita catat, satu-satu, gitu kan ya. Sampai akhirnya kita bisa menciptakan peta itu, gitu loh. Nah, dari peta itulah yang kita bisa lihat dan akhirnya di situ lah kita bisa mampu menemukan, oh, ini ada yang belum nih, gitu loh. Ini belum ada yang meneliti tentang ini nih. Nah, itulah kebaruan. Itulah novelty. Seperti itu. Nah, ini penjelasannya ringkas, tapi dalam praktiknya memang nggak gampang, gitu. Seperti itu. Harus punya sumber literatur yang banyak, gitu. Terus harus cinta membaca, gitu loh. Biasanya kalau udah begitu sampai, ini nih, kacamata sampai matanya berair, gitu ya. Karena mau nggak mau melotot, terus gitu. Seperti itu, Mas Agus. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax